Intro Penyakit bradycardia Detak jantung normal seharusnya tidak terlalu cepat maupun tidak terlalu lambat Detak jantung yang lebih cepat biasanya mengindikasikan jantung terlalu lelah setelah beraktivitas Namun, detak jantung yang terlalu lambat juga ternyata tidak baik Karena bisa menjadi salah satu gejala penyakit bradycardia Detak jantung normal untuk orang dewasa seharusnya berpisah antara 60-100 kali per 1 menitnya Sementara, detak jantung normal untuk anak-anak sampai usia 12 tahun berkisar antara 80-110 kali per 1 menitnya Kemudian untuk bayi kurang dari 1 tahun 100-160 kali per menitnya Penyebab bradycardia Beberapa penyebab di bawah ini menjadi alasan terjangkitnya bradycardia Apa saja berikut poin-poinnya Usia yang semakin tua menjadikan salah satu penyebab orang terjangkitnya bradycardia Yang kedua, obat-obatan yang termasuk ke dalam golongan penghambat beta dan dikoksin bisa menjadi salah satu faktor terjangkitnya bradycardia pada seseorang Yang ketiga, komplikasi akibat operasi jantung bisa juga menyebabkan gejala terburuk seperti bradycardia Hati-hati untuk Anda yang suka diving, sangatan binatang laut bisa menyebabkan bradycardia Berbagai kondisi seperti tekanan darah rendah, serangan jantung, sakit jantung bawaan, anoreksia, dan berbagai penyakit jantung lainnya Gejala bradycardia Bradycardia bisa dideteksi secara manual melalui pemeriksaan dengit nyadi di pergelangan tangan selama 1 menit lamanya Namun, yang pasti adalah ketika tubuh sudah merasa tidak fit, kerap sesak nafas bahkan sampai menyebabkan pingsan tiba-tiba Sebaiknya disarankan untuk langsung berkonsultasi kepada dokter ahli Beberapa gejala yang bisa dirasakan seperti warna kulit yang berubah menjadi keberuan, rasa sakit di bagian rahang dan longan, kemudian juga badan terasa lemas Hal-hal lainnya seperti kebingungan dan nyeri perut bisa menjadi salah satu gejala penyakit bradycardia Bagi anda yang tidak ingin repot mencari bahan obat dan mengolahnya sendiri, anda beruntung sekali jumpa dengan channel kami Di sini kami menawarkan produk herbal berkualitas dari PT. Dinatur Indonesia yang sudah dalam bentuk ekstra kapsul sehingga memudahkan anda untuk mengkonsumsinya Berikut adalah paketnya Mengapa harus memilih produk Dinatur Indonesia? Karena hanya kami yang memberikan produk berkualitas untuk anda Produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal, proses produksi dengan standar internasional, dan kami pastikan produk bebas BKO Demi menghadirkan produk berbutuh dan aman dikonsumsi, Dinatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya di badan POM Dinatur Indonesia juga memberikan perlindungan kepada konsumen dari zat haram dalam suatu produk dan etika produksi yang benar dengan hadirnya sertifikat halal ini Tak hanya itu, kami juga menarapkan SOP dan proses produksi berstandar internasional ISO 9001 demi menjaga mutu dan kualitas produk Kami pastikan pula produk Dinatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal tanpa sedikitpun campuran bahan kimia obat dengan adanya hasil lab ini Anda juga bisa dengan mudah mendapatkan produk kami di berbagai marketplace atau e-commerce Indonesia dan di berbagai platform sosial media maupun website Pengiriman ke seluruh Indonesia dengan distribusi paket yang cepat serta pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda